oke bosku jadi setelah jadi bentuknya akan seperti ini teksturnya akan seperti ini oke tadang oke bosku yang belum subscribe silahkan subscribe bosku dan aktifkan tombol notifikasinya bosku agar tidak ketinggalan saat kita upload video oke lanjut oke bosku langsung saja ke alat dan bahannya bosku jadi disini saya ada penyedap rasa bosku telur kita ambil putihnya saja nanti terus disini ada tempe bawang putih disini kunyit sedikit terus mie disini ada ulekan dan disini ada blender oh iya bosku dan yang tak kalah penting disini adalah ini bosku ini harus selalu ada bosku setiap kita mau mancing tutorial ini harus ada karena ini adalah penyemangat oke bosku lanjut bosku pertama-tama kita ulek dulu tempenya ini bosku sampai hancur bosku ya kita pindahkan saja ke wajahku sini bosku ada karena disini lebih efisien bosku tidak tumpah-tumpah kalau tidak selesai ? penyemangat ini selamat menikmati di sini berkata tersepflash oke setelah halus seperti ini bosku kemudian kita tumbuk bubuk halusnya kita pakai kira-kira kita pakai kira-kira seperti ini bosku ya sedikit saja oke kita haluskan lompat bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian disini ada mie kita blender aja bosku ya biar lebih halus kalau tidak ada blender bisa ditumbuk juga Seperti tadi Kita langsung blender Sampai jumpa Sampai jumpa Hasilnya kayak susu bubuk bosku Halus sekali Oke langsung saja kita campur bosku Jangan lupa ngopi bosku Kita campurkan bahan-bahan ngebus ya Oke disini kita tambahkan putih telur Tujuannya agar membuat adonan nanti Tidak mudah larut Tambahkan penyedap rasa Oke kita aduk Tidak mudah larut 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 Oke sepertinya kita butuh wadah yang lebih besar Nah biar lebih enak mengadunnya Kalau wadahnya kebesaran bosku silahkan komen bosku ya Biar saya tahu kalau wadahnya ini kebesaran Oke langkah baiknya kalau kita pakai tangan bosku Oke bosku Jadi setelah jadi bentuknya akan seperti ini Teksturnya akan seperti ini bosku Oke Tadang Untuk cara pemasangannya langsung saja simak video Yang disini ini 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 Oke Sampai disini dulu bosku tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchau 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 Tchau